Kita beralih ke Jawa Tengah, saudara. Seorang petani ditemukan tewas tenggelam di Waduk Kedung Ombos, Ragen, Jawa Tengah pada Senin 5 Juni 2023. Korban diketahui bernama Widodo, 57 tahun, warga Kejumatan Miri, Ragen. Pada Senin 5 Juni lalu, korban berangkat dari rumah untuk mencari rumput di area sekitar Waduk Kedung Ombos, kira-kira pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Namun, hingga petang, korban tak kunjung juga pulang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan juradis kami dari Tribun Solo. Ada Septian Ayu Lestari yang akan melaporkannya. Silakan rekan, Septi. Baik, jadadan tribuner, selamat siang. Dapat saya sampaikan bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 kemarin, seorang petani ditemukan meninggal dunia di Waduk Kedung Ombos yang ada di desa Soko, Kedamatan Miri, Kabupaten Ragen, di mana kejadian tersebut berawal dari ketika petani tersebut pergi dari rumah sekitar pukul 16.00 menuju ke area Waduk Kedung Ombos tersebut. Kemudian, setelah itu pada pukul hingga pukul maghrib ataupun saat petang hari, keluarga tidak menjumpai atau diketahui petani tersebut yang bernama Widodo berusia 57 tahun tersebut belum pulang ke rumah. Kemudian, keluarga pun bertanya-tanya kepada tetangga sekitar dan diketahui. Kemudian, tetangga pun juga turut mencari tahu keberadaan petani tersebut. Hingga pada akhirnya, petani tersebut, maksud saya warga, mencari di sekitar aliran Waduk Kedung Ombos yang tak jauh dari rumah korban. Kemudian, diketahui korban pergi ke Waduk Kedung Ombos untuk mencari rumput di sekitaran Waduk Kedung Ombos tersebut. Kemudian, setelah dilakukan pencarian dan akhirnya warga berinisiatif untuk menyelam ke tepi di sekitaran Waduk Kedung Ombos tersebut dan kemudian menemukan tubuh korban ini sudah berada di dasar laut, masa saya di dasar Waduk dan dalam kondisi meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, keluarga pun menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan tidak menuntut siapapun. Kemudian, diketahui berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, mengatakan bahwa korban ini memiliki riwayat penyakit vertigo dan kemudian jenazah diserahkan kepada pihak keluarga dan untuk dimakamkan sebagaimana maksudnya. Begitu video dapat saya sampaikan dari seragian Jawa Tengah. Baik, terima kasih Rekan Setiana Yulestari dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!